Demam berdarah dunggu DPD semakin mengancam, bahkan sampai merenggu nyawa seorang bocah 7 tahun asal keluaran poso kecamatan Kabupaten Pasitan. Jumlah penderita DPD meningkat drastis selama 2 bulan awal tahun ini. Catatan Dinas Kesehatan setempat, kasus DPD menunjukkan tren kenaikan. Jika pada Januari terdapat 30 penderita, bulan ini naik menjadi 90 penderita. Paling banyak ditemukan di kecamatan Pacitan yakni 43 orang. Di Susul, Nawangan dan Kunung masing-masing 10 orang. Sejauh ini yang paling banyak ditemukan adalah demam dunggu. Jenis itu bisa sembuh sendiri dengan istirahat dan minum yang cukup. Demam dunggu ditandai dengan panas tinggi mencapai 37 derajat dan sakit kepala. Sedangkan jika sudah muncul banyak bercak merah digolongkan dalam DPD. Eko menghimbau warga mengenali gejala DPD sedini mungkin dan segera memeriksakan ke rumah sakit. Selain itu diminta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Penderita saat ini masih terkirakan 90 tersebar di 30 desa. Ya, 30 desa dan memang yang terbanyak ada di wilayah khusus Mas Tanjung Sadi. Ada di Prosol, itu juga ada. Memang merata wilayah kota ini. 30 itu pada bulan Januari dan Februari ini ada peningkatan tersangka DPD 90. Begitulah, tidak tersangka. Walaupun kita upayakan, tapi masih saja mencul yang kejadian dingway shock syndrome yang menimpa anak umur 7 tahun di bos-bosok. Itu dingway shock syndrome, kalau sudah waster itu. Jadi waster pertama kan hanya demam dingway saja. Itu sembuh-sembuhi. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada penurunan terbosid, itu sudah mengarah kita sebut sebagai imam berdarah dingway. Terbaru, nyawa seorang bocah 7 tahun asal kelurahan Ploso tidak tertolong setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Dr. Darsono, Kabupaten Pacitan. Trinoto melaporkan.